Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita dapat melanjutkan kajian kita, yaitu kajian Sirah Nabawiyah, buah karya Syekh Syekhi Rahman Al-Mubarak Furi. Pada kesempatan ini, kita masuk pada bagian ke-9, di mana pada bagian ke-8 yang lalu, kita membahas tentang perintah dari Allah SWT kepada Rasulnya Muhammad untuk menyampaikan risalah dakwah kepada masyarakat Quraish dan masyarakat dunia secara umum. Pada bagian ke-9 ini, kita mencoba membahas pula ketika perintah dakwah kepada Rasulullah secara terang-terangan. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan wahyu dalam surat Al-Hijir, ayat 94 A'udzubillahiminasyaitonirrojim, bismillahirrohmanirrohim, fasda bima tu'mar wa'arib anil musyrikin Sampaikan yang diberitahkan kepadamu dan jangan kau pedulikan orang-orang musyik. Pada ayat ini, Allah menegaskan kepada Rasulnya Muhammad untuk berdakwah secara langsung kepada mereka Di mana pada awal Rasulullah berdakwah secara sebunyi-sebunyi yang kurang lebih dilakukan Rasul selama 3 tahun Masyarakat Quraish menilai bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad SAW tersebut Merupakan ajakan atau dakwah biasa sebagaimana disampaikan oleh orang-orang sebelumnya Namun mereka terkejut bahwa dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah dakwah yang menafikan tentang berhala-berhala mereka Tunduk patuh taat hanya kepada Allah Yang membedakan manusia satu dengan yang lainnya hanya ketakwaan Mereka bagai kena petir di siang hari Mereka kalang kabut, mereka khawatir bahwa dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW ini Akan menafikan kedudukan mereka Ketika mereka menyadari keadaan mereka Bahwa dakwah Muhammad SAW ini mencabik-cabik keyakinan mereka Karena memang dakwah Muhammad SAW ini Dakwah ilallah Satu-satunya yang berhak disembah hanya Allah Dan tidak boleh melakukan perantara-perantara Menyembah kepada Allah Sementara apa yang mereka lakukan Menyembah berhala mengharapkan ridha Allah Jadi mereka menyembah Allah dengan perantara-perantara berhala Mereka sangat ketakutan Namun mereka tidak mampu berbuat banyak Karena memang kebiasaan tradisi Orang Qurais ketika itu Ketika mereka menyadari posisi mereka Mereka khawatir Mereka bingung Dan tentu buat kita Mereka layak untuk bingung Karena apa yang mereka lakukan Adalah menduakan Allah Dengan melakukan perantara-perantara Untuk menyembah kepada Allah Sehingga mereka berpikir keras Bagaimana cara merintangi Dakwah Rasulullah Muhammad SAW ini Sehingga diputarlah otak mereka Dan mereka bersepakat untuk menemui Orang yang selama ini melindungi Muhammad Dia adalah paman Rasulullah yang bernama Abu Talib Kemudian Pemuka-pemuka mereka ini Mendatangi Abu Talib Dan meminta kepada Abu Talib Untuk menghentikan Dakwah ponakannya Mereka berkata kepada Abu Talib Wah ya Abu Talib Anak saudaramu itu Telah mengacaukan harapan-harapan kita Telah menjelekkan Telah menghinakan harapan-harapan kita Menghinakan Tuhan-Tuhan kita Biarkanlah kami menghalangi Muhammad Bukankah engkau termasuk bagian dari kami Agar nenek moyang kita Sesembahan kita Keyakinan kita tetap Diakini oleh masyarakat Quraish Kami dan engkau akan Melintangi Dakwah Muhammad SAW Dengan lembut Dengan lembut Abu Talib menjawab Akan ajakan mereka Dan sikap mereka terhadap Ponakannya Muhammad SAW Dengan lembut Abu Talib menolak ajakan mereka Dengan tangan hampa mereka tidak mampu Mereka tidak mampu Merayu Abu Talib Untuk ikut memusuhi Ponakannya ini Kemudian Ketika mereka mendatangi Abu Talib Mereka berpikir Bahwa sebentar lagi akan tiba musim haji Dimana musim haji Orang dari segala penjuru Arab Akan datang ke Mekah Untuk menunaikan ibadah haji Yang ada di pikiran mereka Kalau dakwah Muhammad Tidak dirintangi Tidak dihalangi Tidak dihentikan Maka khawatir Orang-orang yang melaksanakan ibadah haji Akan ikut Terhadap dakwah Muhammad Sehingga mereka berpikir keras Apa Yang akan mereka lakukan Untuk Menghentikan Atau menghalangi Dakwah Rasulullah Muhammad Terhadap pendatang-pendatang Yang akan melaksanakan ibadah haji Sehingga Berkumpulah mereka Pemuka-pemuka kuras ini Ini rumah Walid Bin Al-Nu'irah Salah seorang Tokoh Quraish Musyriqin Quraish Ketika itu Ketika mereka berkumpul Di rumah Walid Mereka Bertanya Kepada Walid Apa pendapatmu Terhadap permasalahnya Akan terjadi Di musim haji ini Sehingga Sehingga Walid Menyampaikan kepada mereka Silahkan aku dengar Pendapat kalian Kemudian nanti kita simpulkan Dan tidak boleh Di antara kita Melakukan Alasan-alasan yang lain Dari keputusan kita Yang akan kita ambil Pada pertemuan ini Apa pendapatmu Wahai Walid Silahkan Kau akan pendapat kalian Ujar Walid Kemudian Mereka berpendapat Wahai Walid Bagaimana Kalau kita Sampaikan Kepada Orang-orang Yang melaksanakan haji Bahwa Muhammad ini Adalah Pembohong Kemudian Walid Menyampaikan Kepada mereka Wahai saudaraku Muhammad itu Bukan pembohong Kita sudah Bergaul lama Dengan Muhammad Bahkan beliau Digelari Al-Amin Aku tidak yakin Dengan seputar Pembohong ini Lalu orang akan Percaya Yang lain Berujar Wahai Walid Bagaimana Kalau kita katakan Bahwa Muhammad ini Adalah Penyihir Lalu Walid Menyampaikan Kepada mereka Kalau kita katakan Muhammad Sebagai penyihir Kita tidak pernah Melihat Muhammad Ya Mengikat Tali-tali Buhul Kemudian Sambil Menyampaikan Syair-syairnya Kita tidak pernah Melihat Lalu yang lain Berujar Bagaimana Walid Kalau kita katakan Kepada Orang-orang Bahwa Muhammad Adalah Dukun Kemudian Walid Menjelaskan Kepada mereka Kalau Muhammad Kita katakan Dukun Sementara Muhammad ini Kita tidak pernah Melihat Kalau Muhammad Komad Kamid Tidak pernah Kita lihat Lalu yang lain Berucat Wahai Walid Bagaimana Kalau kita katakan Bahwa Muhammad Ini orang gila Lalu Sepakat Lalu bagaimana Pendapat Wahai Walid Apa yang kita Sebutkan Kepada Muhammad Kemudian Al-Walid Berpikir keras Bagaimana Menyimpulkan Dari masukan-masukan Kawan-kawannya Sehingga Ketika itu Walid Menyampaikan Kepada mereka Menurutku Yang paling Ampuh Kita sampaikan Kepada orang-orang Yang berhaji Bahwa Muhammad Adalah Penyihir Karena Memang Muhammad Bisa Menceraikan Suami Dengan Istri Anak Bermusuhan Dengan Bapaknya Paman Bertengkar Dengan Ponakannya Bukankah Ini Sifatnya Penyihir Ketika Al-Walid Menyampaikan Mendapat ini Akhirnya Mereka Setuju Bahwa Muhammad Adalah Penyihir Tentang Sikap Al-Walid Bin Al-Mughirah Dimana Memimpin Suatu Kebohongan Sikap Al-Walid Bin Al-Mughirah Ini Allah Abadikan Di dalam Al-Quran Al-Karim Di dalam Surat Al-Mudathir A'udhu A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Innahu Fakkar Wa Qaddar Fakutila Kayfa Qaddar Thumma Kutila Kayfa Qaddar Thumma Nadar Thumma Abasa Wa Basar Thumma Atbar Wa Astakbar Fakola In Hadha Ila Sihru Yuktar In Hadha Ila Kulu Bashar Sesungguhnya Dia telah Memikirkan Dan Menetapkan Apa yang Ditetapkannya Maka Calakalah Dia Bagaimana Dia Menetapkan Kemudian Calakalah Dia Bagaimanakah Dia Menetapkan Kemudian Dia Memikirkan Sesudah Itu Dia Bermasam Muka Dan Meremut Kemudian Dia Berpaling Dari Kebenaran Dan Menyumbungkan Diri Lalu Dia Berkata Al-Quran Ini Tidak Lain Hanyalah Sihir Yang Dipelajari Dari Orang-orang Dahulu Ini Tidak Lain Hanyalah Perkataan Manusia Al-Mudafir Ayat 18 Sama Dengan Ayat 25 Sikap Al-Walid Bin Al-Muzrah Ini Allah Abadikan Sebagai Sifat Orang Yang Dibenci Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia Tahu Suatu Kebenaran Tapi Menyembunyikan Kebenaran Inilah Sikap Al-Walid Bin Al-Mugiroh Dan Sifat Ini Juga Dimiliki Oleh Pembesar-Pembesar Kurais Ketika Itu Ketika Tiba Musim Haji Dimana Kelompok Musrikin Kurais Dipimpin Oleh Abu Lahab Kita Sudah Sama Mengetahui Bahwa Abu Lahab Adalah Paman Kandung Rasulullah Bahkan Dua Putri Rasulullah Umu Kalsum Dan Rukuyah Menikah Dengan Anak Abu Lahab Yang Bernama Usbah Dan Utaibah Abu Lahab Sebagai Pemimpin Dimana Abu Lahab Selalu Mengikuti Rasulullah Dari Belakang Ketika Rasul Berdakwah Kepada Orang-orang Yang datang Kepada Menghadiri Ibadah Haji Kemudian Abu Lahab Akan Komentar Sungguh Dia Pembohol Dia Sedang Menyihirmu Dia Pendusta Dia Ini Adalah Kaum Kami Yang Keluar Dari Kelompok Kami Yang Menjelek-jelekkan Tuhan Kami Kalian Jangan Percaya Ini Ungkapan Abu Lahab Kepada Orang Yaidawainya Rasulullah Sehingga Tidak ada Hampir Tidak ada Orang Yang datang Menakai Ibadah Haji Yang tidak Mengetahui Tentang Sikap Orang-orang Kuraish Terhadap Muhammad Sehingga Nama Rasulullah Muhammad S.A.W. Ada Di Kepala Mereka Tanda Tanya besar Di hati Mereka Apa yang terjadi Siapa Ini Muhammad Kenapa Mereka Memusuhi Sedemikian Hebat Bahkan Memerintahkan Kepada Semua orang Untuk Tidak Mempercayainya Ada Apa Jadi Ketika Orang-orang Pulang Haji Yang ada Di pikiran Mereka Siapa Sebenarnya Muhammad Ikhwati Fillah Ketika Musim Haji Habis Kemudian Mereka Menyaksikan Bahwa Muhammad S.A.W. Tidak Mengurangi Da'wahnya Sedikitpun Sehingga Orang-orang Quraish Menyusun Suatu Strategi Untuk Merintangi Da'wah Muhammad Dengan Cara yang Lain Ada Empat Cara Yang mereka Lakukan Untuk Merintangi Da'wah Rasulullah Muhammad S.A.W. Yang pertama Yaitu Dengan Ejekan Mereka Mengejek Kepada Umat Muslim Penduduk Mekah Yang sudah Mengikuti Da'wah Rasulullah Muhammad Mereka Mengejek Mereka Menghina Bahwa Apa Yang mereka Percayai Keluar Dari Agama Nenek Mereka Ada Suatu Keburukan Terus Menjelek Kelekan Bahkan Sikap Mereka Ini Allah Abadikan Allah Berfirman Dalam Surat Al-Hijir Ayat 6 A'udhu Billahi Minas Syaitan Rajim Bismillah Ar-Rahman Waqalu Ya Ayuhalladhi Nuzzila Alayhi Dhikru Innaka Lamajnun Innaka Lamajnun Dengan Hai Ketahuilah Ini Orang Seperti Ini Yang Diutus Oleh Allah Yang Berikan Suatu Derajat Yang Baik Lihat Orangnya Kayak Begini Jadi Orang-orang Kurais Ketika Itu Mengejek Kemudian Cara Yang Kedua Yaitu Dengan Menjelek-jelekkan Ajaran Rasulullah Barakah Tidak Henti-hentinya Melakukan Suatu Pembusukan Bahwa Apa Yang Disampaikan Oleh Muhammad Sallallahu Assalam Sesuatu Yang Jelek Sesuatu Yang Tidak Bermanfaat Sesuatu Yang Tidak Nyata Rasul Memerintahkan Kepada Mereka Untuk Menyembah Hanya Kepada Allah Kemudian Allah Tidak Terlihat Bukankah Sesembahan Yang Bohongan Jadi Mereka Menjelek-jelekan Da'wah Rasulullah Cara Mereka Yang Ketiga Yaitu Melawan Al-Quran Dengan Dongeng-dongeng Israel Cerita-cerita Raja-Raja Persia Dan Raja-Raja Romawi Sehingga Salah Seorang Di antara Mereka Yang Bernama An-Nathor An-Nathor Ini Bercerita Kepada Mereka Bahwa Apa Yang dilakukan Oleh Muhammad Terhadap Mereka Suatu Kebaikan Suatu Kebenaran Tidak Bisa Dibang Jika Kita Katakan Muhammad Seorang Dukun Dia Bukan Dukun Dia Tidak Pernah Komat Kamit Jika Dikatakan Dia Penyihir Dia Pun Bukan Penyihir Jika Dia Orang Gila Dia Pun Bukan Orang Gila Jelas Bagi Kita Kalau Dia Seseorang Yang Memohong Kita Tahu Bagaimana Kebaikan Kebaikan Muhammad Di Tengah Tengah Orang Kurais Kita Tahu Sehingga Ketika Itu An-Nazor Belajar Tentang Raja-Raja Persia Beliau Pergi Ke Suatu Wilayah Beliau Pergi Ke Suatu Wilayah Bernama Hiroh Dan Belajar Tentang Raja-Raja Romawi Tentang Kisah-Kisah Raja Persia Nah Kemudian Setelah Pulang Dari Situ Ketika Rasul Menyampaikan Da'wah Kepada Orang Kurais Dia pun Akan Berbicara Tengah Mereka Dengarkan Apa Pendapat Kalian Bagusan Mana Apa Yang Sampaikan Oleh Muhammad Dengan Apa Yang Kusampaikan Ini Cara Orang-orang Musrik Menghalangi Da'wah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Cara Mereka Yang Kempat Yaitu Menyodorkan Penawaran Penawaran Di antara Penawaran-penawaran Yang mereka Sampaikan Kepada Rasulullah Muhammad Bahwa Mereka Akan Percaya Akan Beriman Kepada Allah Kepada Da'wahnya Muhammad Selama Satu Tahun Kemudian Satu Tahun Kemudian Hendaklah Muhammad Dan para Sahabatnya Menyembah Apa yang Mereka Sempah Ini Mereka Melakukan Penawaran-penawaran Padahal Apa yang Mereka Lakukan Penawaran-penawaran Ini Sesuatu Yang Sangat Menjijikan Yang Sangat Menggelikan Bagaimana Mungkin Rasulullah Yang Sudah Berdakwah Kepada Mereka Untuk Meninggalkan Untuk Meninggalkan Kemusyrikan Meninggalkan Berhala-berhala Karena Tidak Memberikan Manfaat Apapun Kepada Mereka Lalu Mereka Melakukan Penawaran Sesuatu Yang Sangat Mengelihkan Sehingga Turunlah Surat Al-Kafirun A'udzubillahimina Syaitanirrajim Kul Ya Ayuhal Kafirun Katakanlah Hai Orang-orang Kafir La A'budu Ma Ta'budun Aku Tidak Menyembah Apa Yang Kamu Sembah Ketika Turun Surat Al-Kafirun Ini Mereka Pun Tidak Mampu Melakukan Penawaran Bahkan Mereka Silahkan Mereka Dengan Keyakinan Mereka Silahkan Menyembah Tuhan Tuhan Mereka Silahkan Tetapi Biarkan Nabi Berdakwah Menjelaskan Sesungguhnya Apa Yang mereka Lakukan Karena Mereka Tidak Memahami Ini Yang Terjadi Ikhwati Fillah Jadi Ketika Rasulullah Berdakwah Masuk Pada Tahun Keempat Mereka Menyadari Betul Bahwa Rasul Akan Menghancurkan Berhala-berhala Mereka Dengan Firman-firman Allah Dan Sudah Tekad Bulat Bagi Rasulullah Bahwa Apa Yang mereka Lakukan Adalah Sesuatu Yang Menghinakan Diri mereka Mudah-mudahan Pembahasan Surah Nambawiyah Pada Bagian Kesembilan Ini Beranfaat Dan dapat Kita Dalami Dan Akhirnya Mencintai Rasulullah Secara Kafah Dan Melaksanakan Ajaran-ajaran Beliau Melaksanakan Surah-surah Beliau Akhirnya Nasrun Minnallah Waqadhum Qarid Wa Bashir Al-Mu'minin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Mu'minin